selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari lapangan saya akan menjelaskan contoh daripada Litosper yang kali ini kita akan membahas tentang lahan kritis yang sudah kita ketahui bahwa lahan kritis ini adalah merupakan sebuah kawasan yang sudah mengalami kerusakan akibat ulah manusia sendiri yang menebang hutan yang tidak memperlukan lingkungan bahkan akibat proses yang terjadi secara alami nah pada kesempatan ini kita akan lihat langsung bagaimana sebenarnya dan seperti apa contoh daripada lahan kritis itu satu kawasan lahan kritis yang sudah mengalami kerusakan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa lahan kritis tersebut tidak bisa ditanami kembali kalau tidak diolah kalau tidak diperbaiki kalau tidak disentuh dengan teknologi nah oleh sebab itulah dalam mempelajari georapi kita harus menghargai dan mencintai lingkungan karena lingkungan tempat dimana kita berada akan bermakna akan cukup berarti bagi kita bila kita ramah dengan lingkungan bila kita perhatikan lingkungan bila kita perhatikan lingkungan dengan baik tentunya alam tentunya lingkungan akan bersahabat dengan kita nah apabila kita tidak bersahabat dengan lingkungan apabila kita tidak mempedulikan lingkungan maka yang terjadi adalah barangkali bencana malapetaka yang menjadi momuk bagi kita sehingga nanti keberadaan umat manusia di permukaan bumi ini akan mengalami kepunahan akan mengalami kehancuran apabila tidak mengindahkan lingkungan karena lingkungan ini memberikan penghidupan memberikan sebuah makna yang cukup berarti dalam kehidupan nah menata sebuah lingkungan haruslah memperhatikan ekosistem dimana ekosistem terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan alam antara manusia dengan tumbuhan antara manusia dengan hewan yang kesemuanya berada dalam sebuah habitat yang perlu kita restarikan anandaku semua kita perhatikan contoh daripada kerusakan lingkungan alam yang sudah bapak sampaikan tadi yang kita sebut dengan lahan kritis coba kita lihat ini dia ananda lahan kritis yang sudah tergerus oleh pengaruh pengaruh alam yang diakibatkan oleh curah hujan yang berlebihan tapi tidak dibaringi dengan usaha oleh manusia yang berada di lingkungan setempat sehingga lahan-lahan seperti ini coba ananda lihat semua ini lahan-lahan itu semua itu sudah mengalami kerusakan dan yang nampak adalah lahan terbuka yang sangat rusak sekali sehingga dapat kita lihat tidak bisa mungkin lagi ditanami dengan tanaman-tanaman apabila tidak diperbaiki tentu kalah pun diperbaiki ini adalah memerlukan biaya yang cukup besar biaya yang cukup mahal nah kemudian kita perhatikan lagi ini sudah mengalami kerusakan dia kalau tanah seperti ini yang berwarna merah agak kekuning-kuningan ini sudah tandus sudah tandus